Komandan Pakalan Tekni Angkatan Laut Banyuwangi, Letnan Kolonel Laut Hafiz, mengecek pengamanan dan proses penurunan alat utama sistem persenjataan atau alutsista milik Angkatan Bersenjata Amerika Serikat di Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi. Dalam rangka mendukung suksesnya kegiatan latihan gabungan bersama atau LATGAPMA, Super Garuda Shield 2024 di wilayah Banyuwangi dan Situbondo, Lanal Banyuwangi, Cek Pengamanan Alutsista US Army LATGAPMA SGS 2024, kapal MV ulang. Kapal MV Cape Hasden berbendera Amerika Serikat itu tiba di Pelabuhan Tanjung Wangi-Banyuwangi mengangkut sejumlah kedaraan militer Amerika Serikat, diantaranya helikopter tempur dan kedaraan tempur angkut dan lainnya. Angkatan Bersenjata Amerika Serikat mengirimkan alutsista yang akan digunakan dalam latihan gabungan bersama multinasional, yakni Super Garuda Shield tahun 2024. Pada kesempatan itu, Danlanal Banyuwangi bersama Kolonel Mark Prof. Dek Ratman dari Kondiklat TNI melihat langsung proses debarkasi material dan alutsista US Army di kapal MV Cape Hudson menuju area parkir Pelabuhan Tanjung Wangi dan sekaligus memeriksa kesiapsiagaan prajurit melaksanakan pengamanan. Danlanal Letkol Laut Hafiz mengatakan, keamanan dan keselamatan menjadi prioritas utama dalam kegiatan ini dan sebelumnya telah melakukan persiapan guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan aman. LATGAPMA Super Garuda Shield 2024 akan berlangsung pada akhir Agustus hingga awal September mendatang. Dan latihan ini merupakan latihan militer multilateral yang digelar rutin tiap tahun oleh TNI bersama dengan Angkatan Bersenjata Amerika Serikat serta melibatkan pasukan dari negara sahabat. Handokokusumo, JTV Banyuwangi Terima kasih telah menonton!